Bukit pemakan manusia jilid lima. Tentu saja sahut Santionglo sambil manggut-manggut, aku percaya engkau ku pasti tak akan berkata apa-apa lagi. Oyea tanda tanya nona itu berseru. Dengan sorot matanya yang jeli dia memandang sekejap ke arah Bauji, kemudian duduk kembali di tempat semula. Bauji agak mendongkol akan tetapi berhubung Santionglo telah berkata begitu, dia pun tidak berkata apa-apa lagi, maka dengan mulut membungkam dia menyentap hidangannya. Setelah nona itu duduk, Santionglo kembali berkata, tolong tanya nona, kau ada petunjuk lagi? Hei, dapatkah kau menukar panggilan itu dengan sebutan lain tegur si nona dengan kening berkerut? Santionglo berseru tertahan, dia lantas meninjuk kepala sendiri dan berseru. Yee, aku memang tidak seharusnya bersikap begini, hingga sekarang ternyata aku belum sempat menanyakan nama dari nona, harap nona sudi memaafkan, kini. Kini baru teringat untuk bertanya selah si nona dingin. Dengan nada minta maaf Santionglo berkata, jika aku telah membuat suatu keteledoran harap nona suka memaafkannya. Kembali si nona itu mendengus. HMM, cukup, tukasnya, lebih baik kau tak usah menanyakan nama ku lagi, panggil saja nona kepadaku. Ah ah ah, ini mana boleh terjadi serusan Tionglo sambil menggeleng, siapa tidak tahu dia tidak bersalah, nona. Lebih baik kita agak sungkan juga kembali si nona menukas, bau jiang berada di sampingnya menjadi tak sabar, segera serunya dengan suara lantang. Belum pernah ku jumpai nona seperti kamu ini, tadi masih menyuruh orang mengganti panggilan, sekarang ketika orang ingin mengetahui namamu, kau malah berubah pikiran lagi, terhitung apaan itu? Lantas apa pula maksudmu berkata demikian bentak si nona dengan mati melotot. Baru saja bau ji akan membuka suara, Santionglo segera mengerdipkan mati ke arahnya sambil menukas. Maksudnya kau adalah si nona dari bukit pemakan manusia setelah berhenti sejenak, tidak memberi kesempatan lagi kepada nona itu untuk buka suara, ia telah berkata lebih jauh. Kalau memang nona bersikeras demikian, tentu aku pun tak bisa berkata apa-apa lagi, sekarang aku ingin bertanya kepada nona, ada tujuan apa tengah hari ini nona berkunjung ke leteng impian ini? Sahut si nona dengan dingin. Untuk menunjukkan keadilan para tamu agung yang akan melarikan diri, bukit kami telah menyusunkan suatu persiapan bagi kalian, karena persiapan itulah aku datang kemari untuk membicarakannya denganmu. Oh oh tolong nona bersedia memberi petunjuk. Bukit kami mempunyai medan yang cukup ganas dan berbahaya, jalan gunung pun penuh dengan persimpangan yang berliku-liku, ada jeram ihkian, ada pasir mengambang, ada air kematian, ada pulair beracun serta aneka tempat berbahaya lainnya. Oleh sebab itu, setiap tamu agung yang bersiap-siap hendak melarikan diri, selama masa masih menjadi tamu agung dia berhak untuk mendapatkan keterangan yang jelas tentang medan di dalam bukit kami ini, sehingga memberi setitik harapan untuk hidup bagi mereka. Saat itu, Bao Ji telah mendengar pula tentang seriusnya persoalan itu, ia lantas meletakkan kembali mangkutnya ke meja. Dengan sikap yang tenang Santionglo kembali bertanya. Jadi nona khusus datang kemari untuk memberi petunjuk kepada kami berdua akan tempat di sekitar bukit ini? Memangnya masih ada persoalan yang lain Santionglo segera tertawa. Jangan marah dulu nona, aku bisa berkata demikian karena hatiku merasa amat berterima kasih sekali. Setelah mendengar perkataan itu, paras mukasi nona yang dingin dan kaku itu pelan-pelan baru berubah menjadi agak hangat. Di dalam memberi petunjuk kepada kalian ini, aku bagi menjadi dua hal, pertama akulah yang akan menemani kalian menyelusuri tanah perbukitan untuk meninjau langsung keadaan medan, Kedua aku akan menghantar kepada kalian untuk melihat miniaturnya. Maksud nona, kita akan meninjau miniatur dari keadaan bukit di sekitar tempat ini seperti dengan yang aslinya tiba-tiba Santionglo menukas. Benar nona itu mengangguk, apakah kau merasa kurang percaya? Santionglo segera tertawa dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Ak-ah-ah. Masa aku berani tidak percaya? Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Aku mempunyai suatu permintaan dapatkah nona meluluskannya? H-N-M. Kalau sudah tahu kalau permintaanmu itu tidak seharusnya diajukan, kau anggap aku bisa meluluskannya? Santionglo tidak memperdulikan ucapan dari nona tersebut, kembali ujarnya. Kami dua bersaudara ingin sekali memeriksa mimatur bukit tersebut lebih dulu, kemudian baru merepotkan nona untuk menghantar kami untuk mengunjungi tempat itu satu persatu. Si nona berpikir sebentar, kemudian menyaut. Baiklah, ku luluskan permintaanmu itu, sekarang bersantaplah lebih dulu, sebentar aku akan menyuruh Kim Peo Ocu untuk mengundang kalian. Seusai berkata nona itu segera beranjak dan meninggalkan ruangan itu. Ketika kakinya sudah hampir melangkah keluar dari pintu ruangan, mendadak dia berhenti seraya berpaling, ujarnya kepada Bawo Ji. Kau yang menjadi engkauhnya tidak semujur si adik, kau hanya akan menjadi tamu agung kami selama tiga hari, oleh sebab itu kau harus perhatikan miniatur itu dengan bersungguh hati, aku harap kau bisa menanggapi petunjukku ini dengan serius. Bawo Ji tak menjawab, dia hanya mendengus dingin. Nona itu pun menghernyitkan alis matanya sambil mendengus, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera turun dari loteng. Menanti nona itu sudah iauh, San Tiong Lo segera berkata kepada Bawo Ji. Toh aku, ada suatu persoalan aku lupa untuk menanyakan kepadamu. Bawo Ji segera mendongakan kepalanya, setelah memandang wajah San Tiong Lo sekejap katanya. Persoalan apa? Tentunya kedatangan toh aku ke atas bukit ini bukannya ada suatu maksud tertentu bukan? Bawo Ji segera mengangguk. Betul, aku sedang melaksanakan tugas. Mendengar jawaban itu, satu ingatan lintas-melintas dalam benak San Tiong Lo. Melaksana kau tugas? Toh aku sedang melaksanakan tugas siapa tegurnya ingin tahu. Bawo Ji tidak langsung menjawab, dia mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arah San Tiong Lo, kemudian balik bertanya. Dan kau mau apa kau mendatangi bukit pemakan manusia ini? Kalau dibicarakan mungkin toh aku sendiri pun tidak percaya bisik San Tiong Lo, siow te sendiri pun tidak tahu mau apa datang kemari. Ah 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 mana mungkin? Masa kau tak tahu Bawo Ji berseru tertahan dengan wajah kurang percaya. Betul, siow te sendiri pun sedang melaksanakan perintah dari suhu untuk mendatangkan bukit pemakan manusia, sedangkan mau disuruh apa aku kemari, suhu tidak menjelaskan di dalam surat perintahnya, maka siow terasa sekalipun kukatakan belum tentu toh aku akan mempercayainya. Bawo Ji segera mengerutkan dahinya rapat-rapat, dia tidak berkata apa-apa lagi. Toh aku, kau datang kemari. J.T., tukas Bawo Ji, suhu kita berdua memang benar-benar sangat aneh, aku sendiri pun hanya mendapat surat perintah untuk memasuki bukit ini, sedangkan mau apa dan disuruh berbuat apa aku sendiri pun kurang begitu tahu. San Tiong Lo menjadi berdiri bodoh, dia gelengkan kepalanya berulang kali duduk di bangku dan termenung. Bawo Ji memandang sekejap hidangan sayur dan arak di meja, kemudian katanya, J.T., bersantaplah dulu. Dengan mulut membungkam kedua orang bersaudara itu segera bersantap, belum lagi selesai Kim Peo Ocu sudah muncul di depan pintu ruangan loteng. Maka dua bersaudara itu pun segera beranjak dan mengikuti di belakang Kim Peo Ocu keluar dari ruangan loteng. Mendadak San Tiong Lo berkata, Sobat Kim, bolehkah kuajukan sebuah pertanyaan kepadamu? Dengan dingin Kim Peo Ocu memandang sekejap wayah San Tiong Lo, lalu sahutnya. Nona telah berpesan, apapun yang ingin kalian tanyakan silahkan untuk ditanyakan sendiri kepada Nona. San Tiong Ngo segera tertawa. Pertanyaan yang ingin kuajukan kepadamu itu hanya kau seorang yang bisa menjawabnya. Kim Peo Ocu segera mendengus dingin. HMM. Mulai sekarang persoalan apapun aku tidak tahu, lebih baik jangan kau tanyakan kepadaku. San Tiong Lo tidak menyerah sampai di situ saja, kembali dia mencoba untuk memancing. Pertanyaan yang kuajukan adalah tugas apa yang dipikul Sobat Kim di dalam kampung ini? Aku tidak tahu, Kim Peo Ocu tetap mendengus dingin. Berkata sampai di situ dia lantas mempercepat langkahnya dan tidak memperdulikan San Tiong Ngo serta Bao Ji lagi. Melihat itu Bao Ji mengerutkan Dai kencang-kencang, lalu bisiknya pada Su Tiong Lo. JT, buat apa kau mesti bersikap demikian? Apalah gunanya menyusahkan kau merendah macam mereka? San Tiong Lo segera tersenyum. Kau tidak tahu toh aku, apa yang ku lakukan ini cuma bermaksud untuk menyelidiki saja. Mendadak Kim Peo Ocu berhenti sambil berpaling ke arah San Tiong Lo, serunya dengan garang. Ku peringatkan kepadamu, lebih baik jangan mengusik aku terus-menerus. Seakan-akan tidak terjadi sesuatu apapun, dengan tenang San Tiong Lo berkata. Aku pun peringatkan kepadamu, kalau sedang berbicara denganku, lebih baik kau tidak tunjukkan sikap semacam itu. Kim Peo Ocu segera mengepal kepalannya kencang-kencang, sambil maju dua langkah ke muka serunya. Kau berani sekali mengurusi sikap dan gerak-gerik lohu, tapi sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, sambil membusungkan dada San Tiong Lo telah berseru pula. Kau pun harus mengerti sekarang aku adalah tamu agung dari bukit kalian ini, berbicara selangkah lebih ke belakang, paling banter ketika aku gagal melarikan ciri dari bukit pemakan manusia ini, hanya sebuah jalan kematian yang ku hadapi. Bila seseorang tak dapat terhindar dari kematian, juga tiada kesempatan untuk memperoleh kehidupan, tiada persoalan yang menakutkan lagi baginya, kalau tidak percaya hayolah turun tangan untuk mencobanya sendiri. Paras muka Kim Peo Ocu berubah menjadi hijau membesi, sambil menggertak gigi menahan diri, sampai lama sekali dia baru bisa berkata dengan penuh kebencian. Hutang ini akan lo perhitungkan pada saat kau melarikan diri nanti, hati-hati saja pada waktunya nanti. Kontan saja San Tiong Lo mendengus dingin. HMM tanda seru. Lebih baik kau jangan mimpi. Kim Peo Ocu tidak berbicara lagi, sambil membalikan badan dengan gemasya berlalu dari situ dengan langkah lebar. Dalam waktu singkat mereka sudah tiba di depan sebuah ruangan besar sambil menuding ke arah ruangan itu. Dalam ruangan tersebut bukan saja hadir si nona, Beng Lo Cheng Chu yang kakinya cacat pun hadir di dekat perapian dengan kursi berodanya itu. Pertama-tamanya San Tiong Lo menghampiri Beng Lo Cheng Chu lebih dahulu, sambil tersenyum dan menjurah katanya. Orang tua, baik-baikah kau Beng Liao Huan segera tertawa. Baik-baiklah Kong Chu. Setelah berhenti sejenak, sorot matanya dialihkan ke wajah Bao Ji, kemudian lanjutnya. Dari Beng Sengku dengar semalam di tempat ini telah kedatangan lagi seorang Kong Chu yang kebetulan berasal dari satu marga dengan Kong Chu bahkan memiliki ilmu silat yang sangat lihai, apakah? Belum habis dia berkata, sambil tersenyum San Tiong Lo telah berseru kepada Bao Ji. San Heng, cepat kemari dan menjumpai Beng Lo Cheng Chu. Ketika menyerbu ke dalam bukit dan akhirnya tertangkap musuh, Bao Ji langsung dihantar ke Loteng Impian, pada hakikatnya ia belum pernah berkunjung ke ruangan besar itu, tentu saja dia pun belum pernah berjumpa dengan Beng Lo Cheng Chu. Maka ketika didengarnya orang itu adalah Cheng Chu dari perkampungan ini, kontan saja dia mendengus. HMMM. Aku lagi segan bergerak, juga enggan bersahabat dengan manusia-manusia semacam itu. San Tiong Lo tahu, Bao Ji tentunya telah salah paham, dia pasti mengira Beng Lo Cheng Chu tersebut berasal dari sekeluarga dengan pemilik bukit ini, tapi di hadapan si Nona tentu saja dia tak dapat memberi penjelasan, terpaksa dia cuma tersenyum saja kepada Beng Lo Cheng Chu. Beng Liao Hwan sama sekali tidak memperlihatkan rasa tak senang hati, malah ujarnya kepada Bao Ji. Tolong tanya Kong Chu ini. Dengan nada tak senang hati Bao Ji segera berseru dengan suara lantang. Aku toh sudah berulang kali mengatakan bahwa aku tak ingin bersahabat dengan semua manusia yang berada di sini, maka apabila tiada sesuatu kepentingan, lebih baik kurangi saja kata-katamu. Beng Liao Hwan mengerutkan dahinya rapat-rapat, dia lantas memutar kursi rodanya dan menyingkir ke samping serta tidak bicara lagi. Dengan langkah lebar Bao Ji menghampiri si Nona, kemudian tegurnya dengan lantang. Dimanakah miniatur itu berada? Nona mengeritkan matanya, kemudian mendesah. Heran, kenapa orang ini selalu mengumbar nafsunya, memang dianggapnya dia hebat? Nona seru Bao Ji sinis, aku datang kemari bukan untuk mendengarkan kritikanmu, miniatur. Agaknya Nona itu sungguh merasa mendongkol, sambil mendengus dingin ia lantas membalikan badan dan berlalu dan situ, sambil berjalan gumamnya. H.M.M., kenapa orangku betul-betul tak tahu diri? Mendadak Bao Ji melompat ke depan dan menghadang di hadapan Nona itu, serunya. Nona, mau kemana kau? Membawa kau melihat miniatur dari tanah perbukitan di sini. Bao Ji tidak berbicara iagi, dia segera menggeserkan tubuhnya dan menyingkir ke samping. Pada saat itulah si Nona berseru kepada San Tionglo. Lebih baik kau bisa menasehat tingkohmu mendengar ucapan tersebut, paras mukanya San Tionglo segera berubah hebat, dengan cepat tukasnya. Nona, harap kau bisa memegang janji. Nona itu mula-mula agak tertegun, menyusul kemudian serunya, setelah melihat miniatur nanti, aku ingin berbicara empat mata. Denganmu. Baiklah, setiap saat engkau boleh bercakap-cakap dengan aku, San Tionglo menganggukan kepalanya sambil tertawa. Nona itu kembali melirik sekejap ke arah San Tionglo lalu membalikan badan dan berjalan menuju ke pintu belakang ruang besar itu. San Tionglo dua bersaudara segera mengikuti di belakangnya dan mengikuti Nona itu memasuki sebuah loteng kecil. Loteng itu bernama Yan Qi, kelihatannya merupakan tempat yang terpenting dalam bukit tersebut. Dilihat dari bagian luarnya, loteng itu seperti tiada sesuatu keistimewaan apapun, tak jauh berbeda dengan bangunan lainnya, tapi setelah San Tionglo berdua memasuki pintu gerbang loteng itu, mereka baru sadar bahwa keadaan tidak benar. Semisalnya saja loteng impian di mana mereka tinggal sekarang, bangunannya mana megah dan mentereng, jauh lebih hebat daripada loteng Hian Qi Lo ini, dasar lantainya juga terbuat dari papan jati. Tapi dasar lantai dari loteng Hian Qi Lo ini ternyata terbuat dari baja asli, ditinjau dari hal ini saja sudah dapat diketahui bahwa loteng ini merupakan tempat yang paling penting dari seluruh tanah perbukitan tersebut. Sesudah menyaksikan kejadian itu, sikap San Tionglo masih tetap santai seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun. Sebaliknya Bao Ji segera berkerut kening, kemudian mendengus dingin. Mendengar itu, Nona tersebut segera berhenti, tegurnya. Apakah kau merasa ada sesuatu bagian yang kurang enak? Bao Ji memandang sekejap ke permukaan lantai yang terbuat dari baja itu, lalu menjawab. Benar, aku merasa agak benci dengan lantai baja ini. Nona itu segera mendengus dingin. HMM, asal setiap kali kau datang ke Leteng Hian Kilo ini selalu ditemani oleh orang kami, papan baja tetap adalah papan baja, lantai ini seperti juga lantai yang lain, tak bisa memakan manusia. Bao Ji tidak memberi tanggapan apa-apa, sebaliknya San Tionglo segera berseru tertahan. HMM makanya aku lagi heran, sewaktu berjalan di tempat ini kenapa suaranya itu bisa aneh, rupanya terbuat dari baja asli. Nona itu mengerling sekejap ke arahnya, kemudian berseru. Kelihatannya kau mempunyai bakat untuk bermain. Sandiwara, hebat sekali. Sembari berkata demikian, Nona itu melangkah maju dan menaiki anak tangga yang berada di sudut ruangan sana. Anak tangga di situ tidak terhitung banyak, semuanya berjumlah 24 buah, setiap anak tangga terdiri dari lapisan baja yang beberapa inci tebalnya, tapi yang aneh di sisi kiri maupun kanan anak tangga itu ternyata tiada pegangannya. Maka San Tionglo segera melangkah naik ke atas anak tangga itu dengan sangat berhati-hati, sambil naik katanya. Kalau begini modelnya, sungguh berbahaya sekali, seandainya sampai terpeleset, bukankah besar kemungkinannya orang bakal tergelincir jatuh ke bawah? Mungkin bukan cuma tergelincir dan berguling ke bawah saja, kata si Nona sambil tertawa. Oh hal lantas bisa mengakibatkan apa lagi? Kembali Nona itu tertawa. Bisa berakibat apa, soal itu harus dicoba lebih dulu baru bisa diketahui. San Tionglo segera menggeleng. Kalau didengar Karen Nona berbicara, lebih baik jangan dicoba saja. Entah apa maksud si Nona yang sesungguhnya mendadak ia berhenti di atas tangga dan berkata, untuk diberitahukan kepadamu juga tak menjadi soal, di hari-hari biasa, misalnya sekarang, sekalipun sampai terjatuh paling-paling hanya terguling saja ke bawah dan tak akan sampai menimbulkan ancaman jiwa. Tapi bila malam hari telah tiba, atau tak ada orang yang membawa jalan, sebaliknya masuk sendiri ke dalam loteng Hian Kilo ini, belum lagi naik ke atas tangga, mungkin jiwanya sudah melayang. Oh oh San Tionglo berseru tertahan, dia mencoba mendepak-depakan kakinya ke atas lantai, kemudian melanjutkan. Yeaaah, untuk menjaga datangnya pencuri memang hal ini tepat sekali. Ketika menyelesaikan kata-katanya itu, si Nona sudah naik ke atas loteng menyusul kemudian San Tionglo dan Bauji juga tiba di atas loteng. Mendadak dari arah belakang berkumandang suara getaran yang keras sekali, ketika mereka berpaling ternyata anak tangga itu sudah lenyap tak berbekas. Bukan cuma anak tangga itu saja yang hilang, bahkan pintu gerbang di mana mereka masuk tadipun kini sudah tertutup rapat. San Tionglo segera berpura-pura tidak mengerti, serunya kepada si Nona. Hei, apa yang telah terjadi? Kita sudah terkurung di dalam loteng ini, bukankah? Aku berbuat demikian untuk lebih berhati-hati saja tuh kasih Nona sambil menerangkan aku tak ingin ada orang yang datang mengganggu kita selagi kita melihat bukit di atas loteng nanti, maka sengaja ku tutup pintu loteng tersebut. Oh oh kiranya begitu, sungguh mengejutkan hatiku Nona itu segera mendengus dingin. Hektometer. Andai katanya limo hanya sekecil itu, mana mungkin berani mendatangi bukit pemakan manusia. San Tionglo tidak membantah Atsu mendebat lagi, sinar matanya segera dialihkan ke atas loteng itu, kemudian bertanya dengan nada keheranan dan tidak habis mengerti. Tolong tanya Nona, dimanakah letak miniatur tersebut? Belum lagi si Nona menjawab, Baoji telah berkata pula dengan suara dalam. Nona, ruangan loteng ini kosong melompong tanpa sesuatu benda apapun, sebetulnya apa tujuan menipu kami mendatangi tempat semacam ini? Nona itu tidak menjawab pun tidak menggulberis, dia langsung berjalan menuju ke arah dinding di sebelah depan sana. Sungguh aneh sekali, ketika Nona itu akan membentur dengan dinding tadi, tiba-tiba dinding sebelah selatan terbuka secara otomatis, di sana terlihat sebuah pintu gebang, ke dalam ruangan itulah si Nona itu berjalan. San Tiong Lo dan Baoji saling bertukaran pandangan sekejap, kemudian merekap pun turut masuk ke dalam. Tempat itu adalah sebuah ruangan yang sangat luas, tiada jendela, tiada lubang hawa sehingga suasana sangat gelap sekali. Agaknya Siong Ona itu sudah melakukan persiapan, dengan cepat dia membuat api dan memasang dua buah lentera di situ. Kedua lentera tersebut yang satu tergantung di sebelah kiri yang lain tergantung di sebelah kanan, tengahnya terdapat sebuah miniatur tanah perbukitan yang panjangnya tiga kaki dengan lebar dua kaki, di sekelilingnya tanda-tanda, jumlahnya mencapai delapan belas pasang lebih, setelah memasang lentera tersebut, Nona itu segera duduk di kursi goyang diunjung ruangan sana, katanya. Ini jah miniatur yang paling jelas menggambarkan seluruh bagian dari tanah perbukitan ini, termasuk juga tempat-tempat berbahaya yang pernah ku katakan tadi, kalian mesti memperhatikannya secara teliti dan mengingatnya baik-baik. Maka Siong Lo dan Bao Ji segera memusatkan seluruh perhatiannya untuk memperhatikan miniatur tersebut. Tapi setelah meneliti dengan seksama, tak urung terkesiap juga kedua orang itu dibuatnya. Ternyata di atas bukit pemakan manusia hanya ada dua jalan lewat saja, yang pertama adalah jalan masuk lewat pintu depan, sedang yang lain berada di belakang gunung, jalan masuknya saja sudah cukup berbahaya, jalan keluarnya ternyata berlipat ganda lebih berbahaya lagi. Tanpa terasa kedua orang itu mendongakan kepalanya dan saling berpandangan, sementara itu si Nona telah berkata lagi. Menurut peraturan yang berlaku di sini, hanya waktu satu jam yang tersedia bagi tamu agung untuk melihat miniatur ini, maka kalian harus cepat melihat dan mengingat-ingatnya sehingga bermanfaat di kemudian hari. Mendengar perkataan itu, San Tiong lo segera tertawa, Nona tidak bisakah kau memberi waktu yang lebih lama lagi kepada kami pintanya. Sayang aku tak bisa meluluskan permintaanmu itu, si Nona segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Nona, mengapa pelit amat sih kau ini? Mau percaya atau tidak terserah kepadamu, pokoknya satu jam kemudian di atas loteng ini akan terdengar suara keleningan, saat itu pintu loteng akan terbuka dan anak tangga secara otomatis. Nolo oha andai kata secara tidak kebetulan pintu ruangan rahasia. Ini tertutup maka apa yang terjadi seru San Tiong lo? Jika dinding ini tertutup maka ruangan ini akan tertutup dari udara luar, jika sehari semalam kemudian orang yang berada dalam ruangan ini akan mati lemas dan tidak bisa tertolong lagi. San Tiong lo mengerutkan dahinya rapat-rapat, dan kemudian katanya, seandainya terkurung di ruangan luar yang tak ada barangnya itu, maka dia akan mati mengenaskan tukas si Nona. Nolo, apakah dia juga akan mati lemas? Si Nona menggeleng. Tidak, dia akan mati tercincang dikala tubuhnya lemas dan lelah karena kehabisan tenaga. Mendengar perkataan itu, satu ingatan lantas melintas dalam benak San Tiong lo. Lelah serunya, aku tidak mengerti dengan apa yang dimaksudkan oleh Nona. Nona itu mengerling sekejap ke arah San Tiong lo, kemudian ujarnya. Dengan kecerdasanmu itu, masa kau tak bisa menebaknya sendiri? Sekali lagi San Tiong lo merasakan hatinya bergerak, tapi di luaran ia berkata lagi. Kalau suatu urusan yang tiada wujudnya, mana mungkin bisa ditebak orang? Si Nona tersenyum, tiba-tiba ia bertanya. Aku cuma merasa heran, mengapa kau menanyakan tentang persoalan semacam ini? San Tiong lo gelengkan kepalanya menunjukkan perasaan apa boleh buat, katanya. Yaa, apa salahnya untuk bertanya sambil menambah pengetahuan? Nona itu mendengus dingin. Hektometer dengan bicarakan waktu berlalu dengan percuma, lebih baik lihatlah miniatur itu dengan seksama. San Tiong lo memperhatikan Bao Ji sekejap, ketika dilihatnya pemuda itu sedang memusatkan semua perhatiannya untuk memperhatikan semua bentuk dari pegunungan itu, diam-diam dia lantas mengangguk. Kepada si Nona katanya, dengan serius. Sekarang, aku berpendapat lebih baik lagi kalau tidak melihat miniatur tersebut. Nona itu tampak terkejut setelah mendengar perkataan itu, serunya dengan cepat. Apa maksudmu dengan ucapan tersebut? San Tiong lo menghela nafas panjang, katanya, aku cuma seorang manusia lemah saja, Membunuh ayam pun tak punya tenaga, sekalipun mengenali letak bukit itu juga belum tentu bisa melarikan diri. Dengan cepat Nona itu melompat bangun, serunya, apakah sampai sekarang kau masih mengatakan tak pandai berilmu silat? Tiaak bisa, yaa tidak bisa, kenapa mesti dibedakan antara tadi dan sekarang? Sang seru San Tiong lo tertegun. Nona itu mendengus dingin, secepat kilat kepalanya segera diayunkan ke depan menghantam dada San Tiong lo. Serangan itu dilancarkan lebih dulu, kemudian baru berseru, Kalau begitu, sama artinya dengan kau menunggu untuk dihajar. Oleh bogem mentahku. Tau-tau kepalan tersebut sudah meluncur datang di dadanya, Dengan kaget bercampur gugup San Tiong lo menutupi kepalanya dengan tangan, lalu teriaknya. Jangan keras-keras, aku. Sementara itu Bao Ji sudah meluncur ke hadapan San Tiong lo dengan kecepatan tinggi, Secara kebetulan sekali dia menerima datangnya pukulan dari Nona itu, Kemudian dengan wajah penuh kegusaran dia melotot ke arah si Nona sambil berteriak, Jika kau ingin berkelahi, biar aku saja yang menemanimu. Ketika Bao Ji menerjang ke depan sambil menghadang di hadapannya tadi, Nona itu sudah menarik kembali serangannya sambil mundur, Mendengar perkataan itu dia lantas tertawa dingin. Heeh, heeh, memangnya kau anggap dirimu itu hebat kalau memang begitu, Kenapa kita tidak mencoba-coba? Tantang Bao Ji sambil tertawa dingin pula. Dengan pandangan sinis Nona itu melirik sekejap ke arahnya, Kemudian katanya lagi, Jangan kau anggap sewaktu menerjang naik ke gunung secara beruntun bisa melukai delapan orang, Maka kau anggap dirimu itu hebat, Terus terang saja ku beritahukan kepadamu, Orang-orang yang berhasil kau lukai itu tak lebih cuma prajurit tak bernama di bukit ini. Tanda petik, mungkin ucapanmu itu benar kata Bao Ji, Kemudian sambil menuding ke arah si Nona terusnya, Cuma kamu sendiri apakah seorang prajurit tak bernama atau bukan, Juga harus dibuktikan, berani bertarung denganku. Kali ini Nona itu tidak menjadi marah, Malahan sebaliknya tertawa, Katanya, Kalau ingin bertarung lain waktu masih ada waktu, Sekarang yang penting melihat miniatur itu lebih dulu. Aku sudah selesai melihat, Tukas Bao Ji maka masih ada cukup waktu untuk tertami lawanmu. Nona itu mengerutkan dahinya, Kemudian melirik sekejap ke arah San Tionglo, Tak sepatah katapun yang diucapkan. San Tionglo pura-pura tidak melihat, Malahan sambil membalikan badarnya dia berjalan menuju ke arah miniatur tersebut. Si Nona yang menyaksikan itu benar-benar marah sekali, Sambil mencibirkan bibirnya dia melotot ke arah pemuda itu. Kebetulan pula San Tionglo sedang bergumam pada waktu itu, YAA, memang harus memperhatikan miniatur ini dengan Seksama, semut saja ingin hidup apalagi aku mempunyai alasan. Untuk tidak mati, asal ada kesempatan hidup, Kesempatan tersebut memang harus digunakan secara baik dua. Bao Ji yang melihat Nona itu sama sekali tidak berkata apa-apa, Segera serunya. Nona, silahkan. Sekujur tubuh Nona itu gemetar keras, Mendadak sambil mendepakan kakinya ke tanah dia berseru. Kau sungguh teramat keji. Entah ucapan itu sebetulnya ditujukan pada siapa? Ketika selesai berkata, Tubuhnya segera berkelebat dan menerjang keluar dan ruang rahasia itu. San Tionglo dan Bao Ji saling berpandangan sekejap, Bao Ji segera bergeser keluar ruangan tapi dalam sekejap mati suasana di situ sudah hening, Bayangan tubuh dari Nona itu sudah lenyap tak berbekas. Tanpa terasa Bao Ji menjerit kaget, Mendengar itu San Tionglo menyusul keluar ruangan di mana sinar matanya memandang tampak mulut loteng sudah terbuka tapi dengan cepat menutup kembali. Kemudian terdengar suara dari Nona itu berkumandang yang datang dari arah bawah. Aku hendak memperingatkan kepada kalian dua bersaudara, Bila mendengar suara keleningan harus segera turun dari loteng, Waktu itu mulut loteng dan anak tangga akan muncul dengan sendirinya, Jika sampai terlambat sudah pasti kalian akan mampus, Waktu itu jangan salahkan kalau aku tidak memberi tahu kepada kalian. Sekalipun Nona itu berlalu dengan hati yang gusar, Akan tetapi dia rupanya masih mengkhawatirkan hal itu. Menggunskan kesempatan ketika pintu loteng belum tertutup rapat seluruhnya, Dengan cepat berseru. Ku ucapkan banyak terima kasih atas kebaikan Nona, Sampai waktunya aku pasti tak akan melupakan nasihatmu itu. Selesai berkata kedua orang bersaudara itu segera kembali lagi ke dalam ruang rahasia Untuk memperhatikan kembali miniatur tersebut. Sambil menuding sebuah daerah berawa-rawa, Santiong Lolantes berkata, To'ako, agaknya tempat ini letaknya pating, Dekat dengan mulut bukit, Jika mengikuti miniatur ini, Asal kita sudah menyeberangi. Daerah berawa-rawa ini kemudian menyeberangi lagi sebuah hutan lebar, Maka jalan keluar itu akan terlihat. Boji segera menggeleng, katanya. JT, sekarang belum bisa mengambil kesimpulan begini, Kita harus melihat keadaan medan yang lebih dulu baru bisa diputuskan Santiong Lol manggut-manggut. To'ako, apakah kau sudah hafal dengan bentuk miniatur ini tanyanya kemudian? YAAA, sudah teringat semua Santiong Lol segera tertawa. Menggumakan kesempatan baik ini, Bagaimana kalau kita berunding dulu tentang jalan yang dilewati bila akan kabur nanti? Mungkin tempat ini diawasi pula oleh orang lain. Kembali Santiong Lol tertawa. To'ako, apakah kau tidak memperhatikan? Loteng ini bukan saja dinding, Lantai dan langit-langitnya terdiri dari baja murni, Bahkan sedikit lubang hawa pun tidak nampak. Oh 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 oh. Makanya baru Sanjite sengaja mengirim suara kepadaku untuk mencari gara-gara dengan Janja agar nona itu pergi karena marah. Benar Santiong Lol mengangguk, Dalam loteng lembian, semuanya terdapat pintu rahasia, Tempat itu tidak cocok untuk membicarakan sesuatu yang penting, Maka baru aku memaksamu untuk melakukan tindakan tersebut. JT, apakah kau ada persoalan penting yang hendak dibicarakan denganku? Walaupun Santiong Lol percaya bahwa tak mungkin ada orang yang menyadap pembicaraan mereka di situ, Tak Urung Da merendahkan juga suaranya sembari berkata, To'ako, menurut perhitungan Lusa Pagi kau sudah harus kabur dari tempat ini, Apakah To'ako sudah mempunyai persiapan atau rencana tertentu? Bao Ji segera menggeleng. Tidak ada katanya. Setelah berhenti sejenak, dia meneruskan. Cuma ada satu hal yang aku merasa agak keheranan. Soal apa? Aku sedang merasa heran dengan perintah dari guru, Apakah dia suruh aku datang ke bukit pemakan manusia ini adalah untuk Tanda petik. Tiba-tiba Santiong Lol bertepuk tangan sambil tersenyum, Tukasnya dengan cepat, To'ako, persoalan itu juga yang membuat Siaw Teh merasa bingung dan tidak habis mengerti, Bao Ji tidak berkata lagi, Ia hanya mengerutkan kening sambil termenung. Bab ketujuh. Setelah termenung beberapa saat lamanya, Kembali Santiong Lol berkata, To'ako, Siaw Teh merasa suhu kita berdua sudah pasti bukan tanpa alasan untuk mengirim kita kemari, Tentu tujuannya bukan mencoba kepandaian silap dan kecerdasan kita saja. Aku pun berpendapat demikian, Tapi, mendadak seperti memahami akan sesuatu, Santiong Lol berkata kembali, Betul, To'ako. Mungkinkah kita sengaja diutus kemari untuk membongkar rahasia bukit pemakan manusia ini? Maka kita baru diutus hampir pada saat yang bersamaan datang kes ini? Bao Ji berpikir sebentar, kemudian katanya, Seandainya begitu, apapun lah yang bisa kita peroleh di dalam tiga hari yang teramat singkat itu. Santiong Lol segera manggut-manggut. Betul, bila ingin membongkar rahasia ini di dalam waktu tiga hari saja. Mendadak dia menghentikan ucapannya sambil mengerdipkan matanya berulang kai. J.T., apakah kau berhasil memikirkan sesuatu tanpa terasa? Bao Ji segera bertanya. Santiong Lol cuma termenung sambil membungkam dalam seribu bahasa, Bao Ji tahu dia pasti sedang memikirkan suatu persoalan yang sangat serius. Maka dia tidak bertanya lagi khawatir memecahkan perhatian serta konsentrasinya. Lewat beberapa saat kemudian, Santiong Lol baru berkata, To'ako, barusan Xiaote sedang memikirkan berbagai kemungkinan tapi semuanya tidak bisa dipakai. Satu-satunya yang masuk di akal cuma alasan yang barusan kita kemukakan itu. Maksudmu kedatangan kita untuk memecahkan rahasia yang menyelimuti bukit ini. Sambil mengangguk Santiong Lol menukas. Yee, cuma satu-satunya hal itu saja yang bisa dikatakan masuk di akal. Tapi balik dengan perkataan tadi, apalah artinya tiga hari yang teramat singkat itu? Apalah yang bisa kita lakukan selama beberapa hari yang teramat singkat itu? Xiaote mempunyai suatu pendapat, tentang bagaimana menurut pendapat To'ako? Bao Ji memandang sekejap ke arah Santiong Lol, kemudian tanyanya. Pendapat yang bagaimana? Yang diartikan dengan menjadi tamu agung selama tiga hari, aku percaya suhu kita belum pernah mengalami kejadian semacam ini, karena itu kemungkinan besar mereka juga tidak tahu tentang peraturan tersebut. Kemudian, sekalipun suhu kita mengetahui akan peraturan tersebut, di dalam pemikiran kedua orang tua itu persoalan tersebut sudah pasti tidak tak akan menyusahkan kita berdua. Bao Ji segera bertepuk tangan dan berseru. Betul, kalau bukan Ji Teh menyinggung persoalan itu, mungkin sampai sekarang aku masih tak mengerti, Ji Teh, peraturan menjadi tamu agung selama tiga hari ini apa sangkut pautnya dengan kita? Apakah To'ako ingin mengerti tugas Santiong Lol sambil tertawa? Bao Ji turut tertawa pula. Pepatah kuno mengatakan kalau perkataan tidak diucapkan tak akan tahu, kayu tidak ditembus tak akan berlubang, Kuali tak dilubangi, sepanjang masa tak akan bocor setelah kasinggung tadi, kini aku paham sekali. Tiba-tiba paras muka Santiong Lol berubah menjadi amat serius, dan katanya. To'ako, kalau begitu kita harus membicarakan bagaimana kera kita untuk melarikan diri. Hei, melarikan diri apalagi yang hendak kita rencanakan sekarang seru Bao Ji tercengang. Santiong Lol tahu kalau Bao Ji telah salah mengartikan katanya, maka dia berkata, To'ako, bila waktu untuk menjadi tamu sudah habis, kita toh harus melarikan diri. Bao Ji manggut-manggut. Tentu saja, cuma kita kan sudah bertekad untuk tidak pergi meninggalkan tempat ini. Tidak pergi toh cuma diketahui kita berdua saja tukas Santiong Lol cepat, Tapi terhadap setiap orang yang berada di sini, kita harus menanamkan suatu keyakinan bahwa kita sudah pergi dan sedang melarikan diri, Dengan begitu rencana kita baru akan berhasil dengan sukses. Setelah diberi penjelasan, Bao Ji baru mengerti, dia lantas manggut-manggut. Betul, kita memang harus membuat suatu rencana yang cukup matang di dalam hal ini. Apakah To'ako mempunyai rencana Bao Ji menggeleng? Tidak ada, pokoknya kita harus bermain petak bersama mereka di atas bukit ini. Tapi dengan serius Santiong Lol segera menggelengkan kepalanya berulang kali, To'ako, kita tak boleh bermain petak. Kenapa? Apakah kau mempunyai care lalu yang lebih bagus lagi? Tanda tanya seru Bao Ji tidak habis mengerti. Santiong Lol manggut-manggut. Mereka jauh lebih memahami keadaan di tempat ini daripada kita, Siau tak yakin setiap tempat yang kemungkinan besar bisa dipakai untuk menyembunyikan diri Pasti sudah diketahui mereka dengan sejelas-jelasnya, Mereka tak akan melepaskan kita dengan begitu saja Bao Ji berpikir sebentar, Lalu mengangguk yaaah, hal ini sudah jelas sekali. Sesudah berhenti sejenak, dia pun bertanya. Jite menurut pendapatmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Agaknya Santiong Lol sudah mempunyai rencana yang cukup matang, Sahutnya kemudian. Ketika Toa Ko naik ke atas bukit ini untuk pertama kalinya tadi, Apakah mereka itu telah memberitahukan suatu peraturan kepada Toa Ko? Bao Ji berpikir sebentar lalu bertanya. Apakah kau maksudkan batas waktu yang ditentukan setelah melarikan diri? Betul, karena waktu yang paling berbahaya buat kita seluruhnya selama tiga hari. Jite, apakah kamu percaya dengan segala omongan setan itu seru Bao Ji sambil menggelengkan kepala? Tentu saja ucapan tersebut tak boleh dipercaya dengan begitu saja. Nah, itulah dia, Seandainya kita percaya pada perkataan mereka dan munculkan dirinya retelah lewat masa yang ditentukan, Mereka pasti akan memergunakan segala macam care untuk mencelakai kita sampai mati. Kemungkinan kesitu tentu ada. Bukan mungkin lagi, tapi sudah pasti demikian tukas Bao Ji lagi dengan cepat. San Tiong Lo mengerutkan dahinya dan kemudian berkata, Kera pemikiran Siaw Teh dengan Toa Ko, paling tidak harus saling ada perhubungan. Apakah Jite hendak mencoba nyatanya Bao Ji dengan perasaan tidak mengerti? Ucapan tersebut dengan cepat menimbulkan satu ingatan di dalam benak San Tiong Lo dan katanya kemudian, Bagaimana kalau begitu saja, Toa Ko berada di tempat kegelapan, sedangkan Siaw Teh secara terang-terangan. Sambil menggeleng Bao Ji segera menukas. Jite, persoalan ini bukan masalah untuk bermain-main, Ku anjurkan kepadamu lebih baik mempertimbangkan dulu secara masak-masak. San Tiong Lo tertawa, katanya. Toa Ko tak usah khawatir, kalau Siaw Teh berani muncul secara terang-terangan berarti aku pasti mempunyai kekuatan untuk melindungi keselamatan jiwaku sendiri, memangnya kau ingin mampus. Apalagi kita adalah bertujuan untuk membongkar rahasia yang menyelimuti bukit ini, Jika satu dari dalam satu dari luar kita turun tangan bersama, selain bisa saling membantu, juga bisa membuat musuh menjadi kebingungan dan curiga. Misalnya saja kita berhasil menemukan suatu rahasia dan perlu untuk dilakukan penyelidikan, Waktu itu Siaw Teh akan sengaja menimbulkan gara-gara untuk menarik perhatian mereka, bukankah Toa Ko bisa turun tangan secara diam-diam. Ketika persoalannya sudah terselidik, mereka pasti tak akan bisa berkata apa-apa lagi, sekalipun menemukan sesuatu yang mencurigakan, mereka juga tak akan menduga sampai diri Toa Ko. Bila satu di belakang satu di muka, satu dengan terangan yang lain main sembunyi, Aku yakin mereka pasti akan dibikin kebingungan dan gugup, asal mereka sudah mulai panik, itu berarti akan sangat bermanfaat sekali bagi usaha penyelidikan kita. Bao Ji berpikir sebentar, lalu katanya, Ucapan ini memang sangat masuk di akal, cuma juga keliwat berbahaya. Jangan khawatir Toa Ko, hibur Santiong lo. Siaw Teh pasti dapat melewati semua mara bahaya itu dengan selamat. Tapi Bao Ji masih belum lega juga, katanya lagi, bagaimana kalau kita rundingkan kembali persoalan ini? Dengan cepat Santiong lo menggeleng, Toa Ko, waktu sudah hamat mendesak, persoalan ini harus segera diputuskan, serunya. Apa salahnya kalau kita bekerja dari kegelapan saja? Kata Bao Ji dengan kening berkerut. Sekali lagi Santiong lo gelengkan kepalanya berulang kali. Toa Ko tak boleh terlalu pandang rendah Sanchu dari bukit ini, bila Ada satu di luar dan satu di dalam, maka orang yang berada di luar itu, bisa mengaturkan segala sesuatunya bagi orang yang berada di balik kegelapan. Aai, sudahlah kalau JT memang begitu yakin dengan kemampuanmu, aku pun tak akan menghalangi lagi. Santiong lo tertawa. Tak usah khawatir Toa Ko katanya, Siawte ucapkan sepatah kata tekabur, bila mana sampai terjadi suatu pertarungan maka jangan harap orang-orang di atas bukit, pemakan manusia ini bisa menghalangi kepergian Siawte. Bao Ji segera merendahkan suaranya sambil berkata, JT tadi kau anjurkan kepadaku agar jangan terlalu pandang enteng Sanchu dari bukit ini, sekarang mengapa kau malah memandang enteng dirinya? Padahal semenjak menyerbu kemari, aku memang berhasrat untuk menjajal kemampuannya. Belum habis dia berkata, Sanchiong lo telah menukas. Siawte sama sekali tidak berniat untuk memandang rendah-rendah dirinya, harap Toa Ko jangan khawatir. Bao Ji memandang sekejap ke arah Sanchiong lo, kemudian dengan nada yang bermaksud dalam pesannya. JT, jangan lupa, kita masih ada dendam sakit hati sedalam lautan yang belum dibalas. Dendam berdarah ayah dan ibu mana berani Siawte lupakan, jawab Sanchiong lo dengan serius. Kalau memang begitu bagus sekali, entah di kemudian hari JT akan berdiam di sini secara terang-terangan atau secara menggelap, pokoknya kau mesti berhati-hati, jangan sampai aku merisaukan keselamatan jiwamu. Baik, Siawte pasti berusaha untuk menghadapinya dengan waspada dan hati-hati, tiba-tiba Bao Ji menghela nafas, ada suatu pertanyaan, sudah lama sekali ingin ku tanyakan kepada JT, katanya. Katakanlah saja Toa Ko. Apakah JT percaya bahwa manusia berkerudung yang ku ceritakan kemarin benar-benar telah mempergunakan tenaga pukulannya yang mahasakti untuk memaksa pedang ibuku menusuk tubuh ayah? Siawte mempercayainya penuh jawab Sanchiong lo tanpa berpikir panjang lagi. Apakah disebabkan aku berkata demikian tanya Bao Ji sambil menatap saudaranya tajam? Dengan cepat Sanchiong lo menggeleng. Bukan, bukan cuma karena perkataan dari Toa Ko saja, jadi karena masih ada alasan lainnya. Toa Ko, masih ingatkah kau sewaktu Siawte jatuh pingsan di luar jendela ruangan waktu itu Bao Ji menghela nafas dan mengangguk? Yee-a-a, selama hibu aku tak akan melupakannya. Walaupun Siawte jatuh tak sadarkan diri, meski metu tak bisa melek dan tubuh tak bisa bergerak, tapi hatiku mengerti dan telingaku bisa mendengar, sekarang tentunya sudah paham bukan? Bao Ji segera manggut-manggut. Kalau begitu aku pun merasa lega setelah berhenti sebentar, kembali ujarnya. Cuma aku pun meluluskan JT, cepat atau lambat aku pasti akan menangkap manusia berkerudung itu, kemudian menyuruhnya menceritakan sendiri akan semua kejadian tersebut kepadamu. Toa Ko, tidak perlu berbuat demikian kata Sanchiong lo sambil menggenggam tangan Bao Ji erat-erat. Perlu aku hendak menyuruh dia berlutut di depan kuburan Ayah dan Toa Nio, kemudian baru dia menceritakan semua kejadian tersebut agar arwah yang telah tiada itu bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Terima kasih Toa Ko Bisik Sanchiong lo sambil menunduk. Mendengar perkataan itu, Bao Ji malah menjadi tertegun. Serunya. Kita adalah saudara saya, mengapa kau mesti berterima kasih kepadaku? Mendadak Sanchiong lo mendongakan kepalanya, dengan air mata membasai matanya dia menyaut. Siawte berterima kasih atas panggilan Toa Ko terhadap ibuku, Nolo Oha, kiranya begitu Bao Ji lantas tertunduk, sudah. Sepantasnya kalau aku berbuat demikian. Setelah berhenti sebentar dengan agak murung dia berkata lagi, aku merasa agak heran, persoalan antara ayah dengan ibuku. Dulu sesungguhnya. Toa Ko, bagaimana kalau untuk sementara waktu kita jangan membicarakan dulu persoalan tersebut tukas Sanchiong lo? Bao Ji menghela napas panjang. Aaai, aku tahu bagaimanakah perasaan JT, cuma ada sepatah kata harus kuutarakan juga, masih ingat kar JT, berapa usia kita sewaktu berjumpa untuk pertama kalinya dulu? Tentu saja aku masih ingat, Toa Ko tujuh tahun dan Siawte lima tahun. JT, percayakah kau dengan kesimpulan yang diambil oleh seorang bocah berusia tujuh tahun? Sanchiong lo menjadi tertegun. Hal ini tergantung pada persoalan apakah itu katanya. Masalah yang menyangkut ibunya. Seharusnya bisa dipercaya kata Sanchiong lo dengan serius, sebab dalam perasaan seorang anak, orang tua adalah paling agung. Bao Ji memandang sekejap ke arah Sanchiong lo, kemudian katanya, kalau memang JT berkata demikian, aku pun tak akan banyak bicara. Sanchiong lo tidak berbicara apa-apa, karena itu terpaksa Bao Ji juga termenung. Kebetulan sekali bunyi keliningan telah mengema, pintu ruangan terbuka kembali dan anak tangga pun muncul secara otomatis. Toa Ko, kita harus pergi dari sini kata Sanchiong lo kemudian memecahkan keheningan. Di luar lo teng, Chong Kuan Chin Hui HOU dengan wajah dingin telah menunggu. Bao Ji sama sekali tidak mengubrisnya, sedangkan Sanchiong lo segera menegur. Chong Kuan, ada urusan apa kau berdiri menanti di sini? Loh mendapat perintah dari Nona untuk menemani kalian berdua berkunjung ke seluruh tanah perbukitan. Kami jawab Chin Hui HOU dengan ketus. Oh oh kemana sih Nona itu? Dengan mendongkol dan gemas Chin Hui HOU segera menjawab. Nona adalah seorang terhormat, bukan khusus petunjuk jalan untuk kalian. Noloh, kalau begitu Chong Kuan adalah seorang petugas yang khusus menghantar tamu mengelilingi bukit? Chin Hui HOU menjadi terbungkam, sekalipun ia merasa gusar sekali juga tak mampu berbuat apa-apa. Dengan cepat San Tiong lo berkata lagi, kalau memang begitu, harap Chong Kuan datang lagi setengah jam kemudian diloteng impian aku dan San Heng sudah hamat lelah sekali sehabis melihat miniatur tersebut. Chin Hui HOU segera mendengus, maaf seribu kali maaf, lo cuma punya waktu sekarang saja, selewatnya setengah jam, aku masih ada urusan dinas lain yang harus diselesaikan. Dan aku tak bisa menunggu terlalu lama lagi. San Tiong lo juga mendengus. HMM Chong Kuan anggap dalam setengah jam kita bisa mengelilingi seluruh tanah perbukitan ini? Chin Hui HOU segera gelengkan kepalanya sambil tertawa licik, jawabnya. Bila ingin menjelajahi seluruh tempat, 10 hari baru bisa diselesaikan. San Tiong lo juga tertawa licik, katnya cepat. Kalau begitu, Chong Kuan bersedia untuk menemani kami selama setengah jam saja? Lohu tidak pernah berkata demikian. Tegasnya saja berapa lama Chong Kuan bisa menemani kami tanda seru. Selama kami masih menjadi tamu agung kami, berapa lama kalian suruh Lohu menemani, Lohu akan menemani berapa lama pula? Tanda seru. San Tiong lo segera tertawa. Nah, itulah dia, bagaimanapun juga dalam setengah jam toh tak akan terselesaikan. Rupanya Chin Hui HOU sudah memahami ucapan dari San Tiong lo tersebut, maka dengan cepat dia menyambung, bukan begitu maksudku, bila kalian tak mau pergi sekarang juga, terpaksa Lohu akan pergi menyelesaikan persoalan lainnya. Pokoknya kalau kalian tak mau pergi sekarang, Lohu tak punya waktu lagi. Ya, orang bilang kalau sudah menjadi Buddha orang memang mesti bekerja sungguh-sungguh, Chong Kuan memang rajin sekali, sindir San Tiong lo sekali lagi. Chin Hui HOU tertawa seram, heeeh, heeeh kau tak usah menyindir, rajin atau tidak adalah urusanku sendiri, kau tak usah turut campur. San Tiong lo balas tertawa dingin. Chong Kuan juga jangan lupa, menemani tamu agung berjai al jalan juga merupakan salah satu tugasmu. Belum sempat Chin Hui HOU mengucapkan sesuatu, San Tiong lo telah berkata lebih jauh. Pokoknya aku sudah mengambil keputusan begini, sampai waktunya nanti ku nantikan lagi kedatangan Chong Kuan. Selesai berkata, dia lantas berpaling ke arah Pau Ji sambil serunya lantang. San Heng, bagaimana kalau kita kembali dulu ke loteng impian untuk beristirahat? Bagus sekali seru Pau Ji sambil mengangguk, silahkan saudara San Heng. Dua bersaudara itu sambil saling menjura segera berlalu dari situ tanpa menggubris diri Chin Hui HOU lagi. Menyaksikan kesemuanya itu, Chin Hui HOU benar-benar merasa mendongkolnya bukan kepalang, sambil menggertak gigi menahan emosi, sumpahnya kepada bayangan punggung San Tiong lo yang telan pergi menjauh itu. Anjing keparat, nantikan saja nanti, kalau aku tidak mencingcang tubuhmu menjadi berkeping-keping. Belum habis perkataan itu, mendadak dari belakang tubuhnya terdengar suara si Nona sedang menegur dengan suara sedingin es. Chin Chong Kuan, begitu benci kah kau terhadapnya? Chin Hui HOU merasa terperanjat sekali setelah mendengar perkataan itu, buru-buru dia membalikan badannya dan menjura dengan penuh rasa hormat, katanya. Nona harap maklumi makhluk keparat itu benar-benar mengemaskan sekali. Oha, sampai dimanakah mengemaskannya itu tanya si Nona sambil tertawa dingin. Walaupun Chin Hui HOU dapat mendengar bahwa ucapan dari si Nona itu mengandung nada yang tak enak, tapi ia tak punya akal lain untuk menghindari keadaan tersebut, terpaksa sambil menggigit bibirnya kencang-kencang katanya. Bila Nona dapat mendengar apa yang dia katakan kepada hamba, kau pasti akan memahaminya. Nona itu segera mendengus dingin. HMM. Kau anggap aku tak mendengarnya. Kalau memang Nona sudah mendengar dengan jelas, tentunya kau tak akan menyalahkan hamba jika sampai memakinya sebagai anjing cilik bantah Chin Hui HOU makin berani. Chin Chong Kuan seru Nona itu dengan wajah dingin ucapan yang manakah kau anggap tak sedap didengar. Sampai jumpa di video selanjutnya.